selamat menikmati dari ikan laut maupun dari ikan tambak sendiri dan bisa kita lihat di sini posisinya adalah tepat berada di pinggir sungai aliran sungai dari sungai Tabalong biasanya para pedagang ikan yang berjualan di beberapa tempat juga mengambil ikan dari pasar ini dalam jumlah banyak kemudian dijual kembali dan kondisinya ini seperti bisa kita lihat jalanan di pasarnya sendiri juga tergenang air hal ini memang cukup mengganggu bagi para pedagang ataupun juga para pembeli karena memang harus berhati-hati ketika berjalan karena banyaknya genangan air ini kondisi jalannya berakhir kayak gini memang sudah sejak lama kah sebelumnya pernah dilakukan perbaikan atau enggak terakhir kapan perbaikannya sekitar berapa tahunnya lalu dua tahunnya lalu tapi kondisinya kembali lagi seperti ini gitu ya harapannya seperti apa Paman ini bangunan yang ada di sekitaran pinggir sungai ini memang disediakan oleh pemerintah atau mereka memang bangun sendiri bangun sendiri ya ada nggak dari pemerintah daerah untuk membangunkan toko-toko buat para pedagang ikan ini paman itu cuma yang di belakang kan ditambah ikan fasilitas apalagi peman yang diperlukan di sini peman untuk perbaikan di sini kan kami kan sama gitu juga akan bikinkan oleh pemerintah kami mengharapkan terus kalau misalnya ketiga hujan tiba-tiba hujan pagi hari gimana ini para pedagangnya gimana nih nggak bisa jualan kalau bagian sini kalau bagian sana kan bisa disana kan sudah ada pemerintah yang bikinkan kan yang diselesaiannya nggak ada jadi harapannya ada pembuatan untuk yang diseberangnya ini ya sama lain banyakan ada timbal baliknya lah oke oke Selamat menikmati Selamat menikmati